Hai semuanya, masih bersama Mr. Eska. Antartika merupakan benua yang paling terpencil dan paling sedikit dipahami di bumi. Benua itu sangat tidak mungkin untuk ditinggali tanpa peralatan khusus. Kondisi tersebut menjadikan Antartika objek yang tepat untuk dijadikan teori konspirasi. Iya, selain dikelilingi es, benua Antartika juga dipenuhi berbagai teori konspirasi. Meski pembuktian ilmiah wajib dijadikan paduan, tapi nyatanya teori konspirasi selalu lebih menarik untuk dibicarakan. Nah, kira-kira teori konspirasi apasajakah yang ada di Antartika? Tonton terus video ini sampai habis. Pangkalan Militer Nazi Ada sebuah teori konspirasi yang menyebutkan kalau Nazi memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Bernama Batalian Terakhir, pangkalan militer ini katanya menjadi harapan di suatu hari nanti akan adanya perang kembali. Ahli teori konspirasi juga mengklaim bahwa pasukan Inggris dan Amerika mencoba untuk menghancurkan pangkalan ini berkali-kali. Sampai akhirnya pangkalan ini hancur di tahun 1958 dengan senjata nuklir. Pada kenyataannya, Nazi tidak memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Tidak ada bukti kalau mereka telah membuat atau menguji senjata apapun di Antartika. Selain itu, Nazi hanya mengirim satu kapal ke wilayah itu sekitar tahun 1938 untuk mencari tempat perburuan Paus baru. Mereka meninggalkan ekspedisi tersebut setelah Perang Dunia II berakhir. Pintu masuk ke dalam pangkalan UFO Terdapat dua kawah di sepanjang pantai Antartika. Keduanya masuk jauh ke bawah permukaan lapisan es, menunjukkan seolah-olah ada sesuatu yang sedang digali. Nah, para ahli teori konspirasi pun langsung menyatakan kalau kawah tersebut adalah pintu masuk ke fasilitas pemerintah rahasia, pangkalan alien atau pangkalan rahasia Nazi yang telah disebutkan sebelumnya. Scott Waring Seorang ahli teori konspirasi UFO mengatakan kalau kawah itu dibentuk oleh UFO yang terkubur di dalam lapisan es. Waring mengklaim kalau dia telah melihat UFO dari gambar asli yang dilihatnya di Google Earth. Namun, ia menyebutkan kalau penampakan UFO itu tidak lagi terlihat, pihak Google telah mengedit gambar aslinya. Kota Atlantis terkubur di bawah Antartika Terdapat beberapa teori konspirasi yang mengklaim bahwa benua beku Antartika itu adalah rumah bagi kota hilang Atlantis yang melegenda. Sebuah teori ilmiah menyebutkan bahwa pada suatu masa, Antartika dulunya bukan kawasan es. Lokasi yang dulu diduga subur itu merupakan rumah bagi suatu peradaban purba. Dugaan itu didasari oleh teori pergeseran lempeng. Menurut teori itu, lempeng yang membentuk benua Antartika 12.000 tahun lalu terbebas dari es sehingga dapat dihuni oleh manusia. Seiring berjelangnya waktu, lempeng itu mengalami pergeseran ke selatan bumi. Membuatnya minim di sinari panas cahaya matahari. Lantas, temperatur dingin dan iklim yang membeku pun mendominasi. Dan tentunya, masyarakat prasejarah di sana kemudian lenyap karena datangnya zaman es yang membekukan benua tersebut. Piramida Kuno Pada tahun 2016, internet sempat digaduhkan setelah penemuan tiga piramida di Antartika. Piramida-piramida itu memiliki tinggi lebih dari 1.220 meter, sekitar 10 kali lebih tinggi dari piramida Agung Giza di Mesir. Tentu saja, laporan ini sedikit jenggal karena tidak ada catatan yang dapat menunjukkan bekas peradaban kuno di Antartika. Akhirnya, beberapa orang dengan teori konspirasi muncul dan mengklaim bahwa piramida itu dibangun oleh beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Peradaban itu menurut mereka telah ada di Antartika sejak 100 juta tahun yang lalu. Namun, para ilmuwan membantah teori ini sembari menjelaskan kalau piramida itu adalah sebuah gunung tandu atau nunatak. Gunung tandu terbentuk setelah erosi yang menyapu sisi gunung sehingga membuatnya tampak seperti piramida. Sedangkan nunatak adalah kategori gunung yang begitu tinggi sampai bagian atasnya tertutup salju. Tembak Besar di Antartika Alam Antartika menjadi momok penting bagi para penganut teori bumi datar. Dalam situsnya, The Flood Earth Society dijelaskan bahwa di tepi Antartika ada tembok es raksasa setinggi 150 kaki dengan ketebalan beberapa ratus meter. Menurut mereka, tujuan tembok es tadi adalah menghalangi penjelajah untuk melewatinya atau agar manusia tidak jatuh ke jurang di tepi bumi. Nah itu tadi guys beberapa kira-kira teori konspirasi yang ada di Antartika. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!